Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Selama ini tersimpan rapat, terbongkar, cara belanja kahyang ayu yang jadi buah bibir masyarakat Gak nyangka Semua orang pasti sudah mengenal sosok kahyang ayu Putri dari Presiden Joko Widodo ini memang kerap jadi sorotan Tak hanya itu, ia pun kini jadi sorotan setelah sang suami Bobi Nasution resmi menjadi wali kota Medan Diangkatnya sang suami itu membuat kahyang ayu pun mengemban tugas baru Seperti dilansir tribunews.com Ibu dua anak ini juga dilantik menjadi ketua tim penggerak PKK Dan ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Medan Di Pandopo Rumah Gubsu Jalan Sudirman Medan Pada Jumat 26 Februari 2021 kemarin Dilansir dari sajian sedap.grid.id Sebelum menjadi wali kota Medan Kehidupan kahyang ayu sebagai satu-satunya putri Presiden ini pun sering jadi sorotan Hal itu karena kahyang ayu sedikit berbeda dari saudaranya yang lain Tak seperti kakak dan adiknya Kahyang ayu diketahui memiliki hidup seperti sosialita Ia bahkan punya banyak teman dari kalangan artis Kehidupannya selalu jadi perhatian Ternyata belum lama ini terungkap kebiasaan belanja kahyang ayu yang bikin warganet kaget Kira-kira ada apa? Kebiasaan belanja kahyang ayu putri Presiden Jokowi Dodo dan Iryana Jokowi Kahyang ayu diberondong oleh warganet soal kebiasaan belanjanya Pertanyaan-pertanyaan itu muncul sesuai kahyang ayu mengunggah potretnya bersama anak solonya Sedah mirah Nasution pada selasa 1 Desember 2020 lalu Kahyang menjelaskan jika dirinya baru saja membeli sejumlah keperluan untuk anak-anaknya Sedah dan penambahan Dari unggahan itu muncul pertanyaan warganet yang ingin tahu soal kebiasaan kahyang berbelanja Istri Bobina Sution itu pun juga tak sungkan menjawab satu persatu Mulai dari pertanyaan soal tempat belanja hingga harga-harga produknya Kahyang tak malu-malu mengakui jika dirinya hobi berbelanja secara online Berikut rangkuman-rangkuman jawaban-jawaban antara kahyang dengan warganet yang penasaran soal cara belanjanya Penasaran? Mbak Ayang suka belanja di toko oran or hijau kayak kita-kita nih? Tulis warganet Aku suka belanja online juga di toko orange shop atau hijau Ngejar diskon tiap bulan Jawab kahyang Mbak Ayang kalau belanja main mencet-mencet tanpa lihat harga apa masih banding-banding harga sama ongkir? Tanya warganet yang lain Tergantung kebutuhan Kalau gak perlu-perlu banget nungguin priongkir jawab kakak Kaisang pengarap ini Pada unggahannya itu kahyang juga sekaligus membocorkan panggilan untuk anak-anak keduanya Penambahan Al Nahyan Nasution Seorang perias menanyakan soal panggilan putra kahyang Ayu dan Bobi tersebut Adik Panem Adik Nahyan Adik Al Tanyanya Nahyan boleh? Al juga boleh? Jawab kahyang Diketahui juga bahwa penampilan kahyang Ayu saat mendampingi sang suami jadi sorotan Kahyang terlihat cantik memakai kain ulos Ia memilih kain ulos sadun yang merupakan kain tenun khas Sumatra Utara Kain ulos tersebut berpadu dengan kebaya kahyang yang berwarna merah menyala Kain yang digunakan ibu dua anak itu juga memiliki paduan warna putih dan merah Sangat pas dengan penampilan kahyang saat mendampingi sang suami di hari pelantikan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai kebawah Sampai jumpa